Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat hari kali ini saya akan berbagi kembali materi yang sudah saya dapatkan dari teman ya dari pak saya pula MPD oke saya akan berbagi 7 elemen sukses mengajar mungkin ini akan bermanfaat bagi guru ya tapi juga tidak menutup kemungkinan ya 7 elemen ini adalah hal yang bisa bermanfaat bagi kita semua secara umum ya karena 7 elemen ini mencakup segi kehidupan kita sebagai mahluk sosial ya apa itu 7 elemen yang menjadi kunci kita menjadi sukses dalam mengajar khususnya sukses dalam kehidupan juga ya yang pertama adalah saya kita harus yakin dengan diri kita kita memerlukan menentukan hasil yang akan dicapai dari sebuah pembelajaran kita yang menentukan keberhasilan dalam sebuah cita-cita kita dalam sebuah kehidupan kita menentukan keberhasilan dalam sebuah cita-cita yang ingin kita capai khusus bagi guru adalah cita-cita dalam pembelajaran saya oke saya ya oke saya saya kita dalam hati oke sahabat-sahabat kita ya kita punya hati oke kita lanjut sahabat yang kedua adalah outcome mengetahui dalam segala situasi hasil akhir apa yang harus kita capai kita planning kita rencanakan dalam hidup ini kita ingin mencapai apa baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang baik itu yang khusus maupun yang umum besok kita mau apa tahun depan kita mau jadi apa itu harus kita planning dan kita pikirkan dari sekarang untuk memotivasi gerak kehidupan kita oke sahabat-sahabat lanjut yang ketiga kita harus peka peka ya ini peka nah ini kalau kita tidak peka kita tidak bisa membaca situasi baik itu situasi diri kita ataupun situasi lingkungan kita ataupun situasi kondisi keadaan saat ini kita harus peka peka telinga indera mencakup indera ke enam ya indera enam panca indera plus satu hati dan perasaan kemudian ditambah dengan bima indera maaf ya betok-betok sedikit maklumlah tengah hari sudah azan terus kita lanjutkan lagi kunci yang berikutnya adalah fleksibel kita harus fleksibel ya jangan keras semau kita oke fleksibel itu dalam artian bukan berarti lemah tapi kita lentur lentur bukan berarti kita lemah justru lemah dan lentur itu bisa mengalahkan yang keras jadi kita harus mempunyai fokus pada manfaat teknik ya yang didapatkan dari peserta didik kita atau dari lingkungan kita mampu untuk membuat penyesuaian yang diperlukan kita menyesuaikan itu fleksibel kemampuan kita untuk menyesuaikan dengan lingkungan kemampuan kita untuk menyesuaikan dengan kondisi kita saat ini dimana kan kehidupan kita ini pasti turun naik iman kita turun naik kehidupan kita turun naik kondisi hati dan kesehatan kita juga turun naik kita harus bisa menyesuaikan diri sebagaimana pohon bisa menyesuaikan diri ketika musim kemarau dia gugurkan daunnya ketika musim hujan dia tumbuhkan lagi daunnya ini untuk menyesuaikan atau fleksibel tidak mesti kalau pohon itu harus berdaun dia berdaun terus sepanjang masa maka dia akan mati di tengah kemarau oke jadi kita tidak bisa memaksakan diri sekeras-keras kemampuan dan pikiran kita kita harus ubah ya jadi jika apa yang kita lakukan itu belum memberikan apa yang kita inginkan ubah apa yang kita lakukan yang kita rencanakan itu hanya sebuah rencana tapi tidak mesti harus sesuai rencana ada rencana B, rencana C, rencana D dan seterusnya oke sahabat yang kelima adalah rapot rapot ini artinya hubungan harmonis ya dengan semua sistem kita harus bisa menilai sistem mana yang cocok sistem mana yang tidak mungkin ketika kita langkah sebelumnya itu bisa melihat ada hal-hal yang baik kita ambil yang jelek kita evaluasi dan bagaimana cara memperbaikinya bagaimana cara menjalin kembali hubungan yang terputus nah itu adalah rapot oke sahabat-sahabat jadi kita harus bisa menilai semuanya itu ya oke yang keenam adalah menggunakan prinsip-prinsip berpikir oke prinsip berpikir disini ya dan berperilaku yang bermanfaat sesuai dengan apa yang kita inginkan kita adalah kita orang lain adalah orang lain berpikirlah yang bermanfaat menurut apa yang kita pikirkan sahabat-sahabat ya oke lanjut yang ketujuh melakukan satu yang dipikirkan mengatakan sesuai dengan yang dipikirkan jadi bersikap profesional dengan menjaga harmonisasi antara apa yang dipikirkan dikatakan dan yang dilakukan jadi kita harus konsekuen dengan apa yang kita pikirkan yang dikatakan dan kita lakukan semua harus terkoordinasi oke jadi ada tujuh kunci sukses ini kalau kita bisa melaksanakan tujuh ini insyaallah sukses sahabat-sahabat ya oke nah jadi makna dari komunikasi respon yang anda dapat ya itu harus dipikirkan kemudian setiap orang mempunyai model dunia masing-masing yang unik dan patut untuk dihormati nah jadi penolakan adalah tanda kurangnya repot ya nah tidak ada klien yang resistin hanya komunikator yang tidak fleksibel manusia tidak bisa tidak berkomunikasi kita harus berkomunikasi intinya jadi kita harus berpikir saya yang menciptakan realitas saya sendiri saat saya tidak mencapai yang saya inginkan saya ubah pendekatan saya saya yang bertanggung jawab terhadap bagaimana orang merespon saya oke ini sugesti kepada pikiran kita oke sahabat-sahabat sukses selalu terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh